kita terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Allah sudah solawat Malaikat sudah solawat mabalu solawatinah apa nilai solawatnya kita anggapannya sampai ini sehingga nyumbang wong em-eman wong triliunan sehingga nyumbang wong seng suki-sukih dolar real orang tonggoni menyumbang sepulau repis mana kira-kira manfaat ampun tidak sampaian ala tonggok ini em-eman menyumbangnya kaya wadus rombolo ini enggak kaya gula 1 sendok mana enggak manfaat tapi dengan niat dia sedekah meskipun gula 1 sendok meskipun 10 rupiah tapi dinilai pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala betul dan manfaat sama orang yang menerima tapi manfaat sama orang yang memberinya salawat kita enggak manfaat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apa manfaat kita salawat sama Nabi Muhammad da'wah noblas da'ada da'ada sama sekali Nabi Muhammad sudah dihujani rahmat salawat dari Allah subhanahu wa ta'ala dihujani maghfirah salawat daripada poro malaikat Allah subhanahu wa ta'ala terus apa nilai salawat kita bukan untuk Nabi Muhammad tapi rahmatan lana sebagai bentuk mengenal no'awak ambil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semakin banyak salawat yang untung kita bukan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad innama ana gasim dikatakan aku ini yang bagi rahmat milik Allah syafaat milik Allah semuanya milik Allah cuman yang bagi Nabi Muhammad yang yang bawa kuncinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa wa'alaihi wa sallam kalau anda kepingin masuk surga iya surga milik Allah yang bawa kuncin Nabi Muhammad tidak akan dibuka pintu surga kecuali Nabi Muhammad dan umatnya masuk terlebih dahulu siapa orang yang dikenal Nabi Muhammad masuk rombongannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengapa sih mendapatkan syafaat Nabi Muhammad tidak cukup sebagai umatnya Nabi Muhammad Pak Tusulihin mengatakan seperti itu tidak cukup Pak sementing umatnya Nabi Muhammad masih melebuh merokok disik mampir diluk kok di entas mana yang baik Nabi Pak Tusulihin mengatakan tidak bisa tidak bisa terkadang umatnya Nabi pun tidak dikenal sama Nabi Muhammad karena apa mati kita sekarang merasa punya iman merasa kita Islam siapa tahu karena kita meremehkan tidak mau salawat tidak kelemulutan tidak mau nyebut Nabi mati dalam keadaan su'ul khatimah keluar iman na'udhu billamin na'udhu billamin dalik inilah satu cara untuk memperkenalkan diri gala baktuh sahabat diriwetkan para sahabat mengatakan innallaha khalaqo malakan inda gabrin Nabi Allah itu menciptakan malaikat khusus di sebelah kuburannya Nabi sekarang kuburannya Nabi ada di kota Madinah jadi Allah mempersiapkan malaikat khusus di samping kuburannya Nabi persis apa tugasnya malaikat tersebut Malaikat ini ketika mendengarkan suara ada yang salawat dan salam kepada Nabi Muhammad ini yang menyampaikan kan dikatakan siapa orang yang salawat kepada Nabi Muhammad nanti orang yang salawat kepada Nabi Muhammad itu akan disampaikan kepada aku dan ruhku akan dikembalikan oleh Allah dan aku menjawab salawat dia siapa yang menyampaikan ini siapa? yang menyampaikan ini ada malaikat khusus yang Allah ciptakan salawat antum semuanya disampaikan kepada Nabi Muhammad dan ada yang aneh ketika disampaikan sama Nabi Muhammad bukan namanya antum saja disampaikan sama Nabi bahkan orang tuanya antum dikenalkan sama Nabi Muhammad SAW Fulan bin Fulan ini bin ini bersolawat kepada sampean Nabi Muhammad SAW semakin sering bersolawat semakin sering nyapa Nabi Muhammad sering nyopo sama Nabi Muhammad ya sering dikenal sampean gak tau nyopo sama Uwong ya gak dikenal sampean sering hadir sana sini majelis hadir 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 ya dikenal siapa ya? siapa ini? orang gak pengen tau orang lewat si ustad lama-lama gak pengen dikenal siapa ini orang ya? sama anda yang nyopo terus sampai Nabi dikenal bakal insya Allah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW wa in kanal asi mereka mengatakan meskipun orang yang maksiat gitu kan dikatakan orang yang bersolawat kepada Nabi akan dibalas sama Allah berapa rahmat? 10 rahmat orang yang maksiat orang yang banyak dosa sebab sholawat Allah akan rubah mati dalam keadaan husnul khatimah kenapa? semakin sering dapat rahmat semakin sering dapat barokah sering-sering Allah akan rubah hatinya akan dirubah sikapnya akan dirubah semuanya akan dirubah yang penting sholawatnya pakai adab pakai cara ojok ngawur kan ekspresi kan sekarang alasan seperti itu ya? apa? ekspresi cinta ini bermacam-macam wuhh macam-macam orang yang nangis kan ya ada yang gaya ini wuhh ambil godek-godek ini anak yang dingkluk-dingkluk ada yang macam-macam sudah ekspresi boleh wa'amma binikmati rabbika fahadis kalau anda mendapatkan ni'mat ya ekspresikan lah ungkapkan ekspresinya terus apa ngawur ya? tidak jangan terserah itu ekspresi kan gitu kalau anda cinta sama orang tua terus karbe dewi Allah orang tua diangkat wuhh jemblok na sumur seneng aku orang tua ya enggak kan lucu seneng terus ketemuan itu duit tekek ini dure lemari gak lucu pak bukan gitu ekspresi kan gitu salaman menghormati karena ekspresi cinta kepada orang tua tidak sama ekspresi cinta sama anak ekspresi cinta guru kepada santri santri ekspresi cinta kepada guru juga tidak sama ini ekspresi umat cinta sama nabi Muhammad ya enggak podo pak terus karbe dewi sampean ya enggak gitu karena kita kan dibolak balik sekarang bebas ekspresi cinta mau dang dang mau ding ding mau dong dong tak tak dong ding das dos karbe dewi ini ekspresi cinta iya betul boleh ekspresi cinta tapi jangan ngawur ada aturan bukti nabi ketika perjalanan isra' wal mi'raj diantarkan kendaraan apa namanya burog singkat cerita burog dibawa oleh malaikat jibril dari langit di surga sampai di depan rumahnya umuhani burog ini saking gembiranya joget jengkirat jengkirat depan rumahnya umuhani bahasanya mungkin saking bahagianya gembira sampai joget-joget Malaikat jibril masuk kamarnya nabi muhammad mengatakan kepada nabi muhammad gom ya naim panjang bangun orang tidur sekarang kamu ditunggu oleh Allah diundang oleh panjang itu ucapan keluar nabi muhammad bersama malaikat jibril si burog ini si joget-joget bahasa sekarang mungkin jengkirat ya ditegor sama malaikat jibril ya burog amastahya amaman nabi eh burog cinta-cinta senang-senang enggak malu depan nabi muhammad nanti goyang-goyang seperti itu enggak malu ini burog ini salah apa apakah salah cinta betul ekspresinya yang salah caranya yang salah yang salah ekspresi cinta bebas tapi harus dengan aturannya nabi dan pakai cara adabnya mungkin-mungkin manfaat ya inilah yang sampai nabi muhammad sallallahu alaihi wa'ala alaihi wa sallam sallam sallalam Muhammad